Halo, Halo selamat siap Wahid Wahid, informasinya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini Tengah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Surabaya, Jawa Timur Bisakah Anda mengetahui informasi terkininya saat ini seperti apa? Baik Agri Sdi dan Saudara, memang pagi ini sudah santer informasi Komisi Pemberantasan melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Jawa Timur Tapi sejauh ini masih belum dapat konfirmasi siapa yang mereka dilakukan penangkapan Dan siapa yang dilakukan pemeriksaan Informasi yang bisa saya peroleh, penangkapan ini, OTT ini dilakukan oleh petinggi parpol Kemudian mereka akan dilakukan penangkapan di wilayah antara Sidor Barjo dan Surabaya Saat ini informasinya, tim KPK sudah berasal di Polda, Jawa Timur Atau menuju Polda, Jawa Timur Tapi sejauh ini belum dapat konfirmasi dari KP Dumas maupun dari petinggi Polda, Jawa Timur Hanya saja berdasarkan informasi yang saya peroleh dari grup WhatsApp jurnalis di Polda, Jawa Timur KP Dumas tidak membantah, tidak menyangkal adanya informasi itu Tapi tentu masih perlu konfirmasi kepada KPK, karena ini menjadi kewenangan KPK Dan KPK punya waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang dilakukan penangkapan Tapi sejauh ini memang belum ada konfirmasi yang resmi siapa yang dilakukan penangkapan Hanya saja yang beredar informasi yang kami peroleh adalah memang petinggi partai dari Jakarta Yang pagi tadi berada di wilayah Jawa Timur, di sekitar Sidor Barjo dan Surabaya Wahid, informasi yang tadi Anda sebutkan bahwa salah satu operasi tangkap tangan ini melibatkan petinggi partai politik Sudah adakah informasi identitasnya? Siapa sebenarnya petinggi partai politik tersebut? Informasi itu saya cari mulai pagi tadi masih belum ada yang berani membenarkan dan belum berani memberikan konfirmasi yang pasti Karena mereka juga masih mendengar informasi yang sifatnya belum terkonfirmasi oleh dari pihak penegak hukum Baik ini KPK maupun Pulau Jawa Timur Hanya informasi yang bisa saya peroleh bahwa penangkapan dilakukan di sekitar wilayah kantor Depak Sidor Barjo Kemudian tim mereka dibawa ke Surabaya Sejauh ini masih dilakukan pemeriksaan lanjutan di wilayah Sidor Barjo atau di wilayah Surabaya Namun juga kepolisian belum bisa memberikan keterangan yang resmi Karena ini menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan KPK Dan sementara KPK sendiri juga belum berhasil kami konfirmasi siapa mereka yang terlibat UTT ini Kemudian dalam kasus apa dan posisi strategisnya di mana tempat penangkapan itu Hanya saja memang informasi yang saya peroleh di sekitar wilayah kantor Depak Sidor Barjo Namun sekali lagi ini masih informasi yang perlu dikonfirmasi Baik kepada KPK maupun kepada aparat penah hukum yang terlibat dalam UTT pagi ini Ya upaya untuk mengonfirmasi perihal operasi tangkap tangan ini Tadi Anda sebutkan di sekitar wilayah Departemen Agama di wilayah Sidor Barjo Apakah ini menyangkut salah satunya adalah terkait dengan proyek-proyek yang ada di wilayah Surabaya, Jawa Timur? Tentu perkaranya tidak seperti itu ya Karena kita juga belum tahu bisa saja peristiwa atau perkara yang menyangkut pihak yang terkena UTT KPK ini Menyangkut persoalan yang di Jakarta Tapi tertangkapnya di Surabaya juga bisa terjadi seperti itu Sehingga belum bisa dipastikan apakah perkara ini menyangkut persoalan proyek yang di Jawa Timur atau bukan Jawa Timur atau di Surabaya atau di Sidor Barjo adalah lokasi tempat kejadian perkara Yaitu kan penangkapan UTT oleh KPK terhadap oknum petinggi partai politik Wahid, informasinya ada berapa orang yang kemudian dicokok KPK dari hasil operasi tangkap tangan yang terjadi di wilayah Sidor Barjo? Sekali lagi sampai detik ini konfirmasi belum ada yang bisa kami lakukan Jadi yang bisa kami perlu informasinya adalah KPK menangkap tangan petinggi partai dari Jakarta Yang kebetulan lagi berada di Surabaya pagi tadi Kemudian penangkapan itu dilakukan di wilayah sekitar kantor Departemen Agama Sidor Barjo Dan sekarang ini prosesnya lagi dibawa ke kepolisian Tapi kepolisian mana kami juga belum bisa mengetahui apakah Polda Jawa Timur atau Poresta Besurabaya atau Poresta Sidor Barjo Sejauh ini kami masih terus akan melakukan upaya-upaya klasifikasi pada pihak-pihak yang terkait Terkait apa yang dilakukan oleh KPK pagi ini Ya itu artinya informasinya operasi tangkap tangan ini terjadi pada tadi pagi di sekitar wilayah Sidor Barjo Kemudian selanjutnya setelah adanya operasi tangkap tangan Tadi Anda sebutkan dibawa ke sejumlah Maksud kami ke wilayah kepolisian daerah Jawa Timur atau belum Ada konfirmasi saat ini berada di mana? Betul Saya berusaha menghubungi KP Tumas Polda Jawa Timur berkali-kali Handphone-nya tidak diangkat Tapi kalau memang benar bahwa operasi KPK ini tangkap tangannya di wilayah Sidor Barjo Maka besar kemungkinan ada tiga tempat yang dilakukan untuk pemeriksaan adalah Di Polresta Sidor Barjo, di Polda Jawa Timur atau di Polresta Besurabaya Sejauh ini belum bisa kami konfirmasi ke tiga pihak petinggi Polda Di mana para tim KPK ini melakukan pemeriksaan Nanti akan kami segera update informasi ini kepada Anda Iya Wahid, terkait dengan informasi akan ada Kemungkinan ada tiga lokasi di Polresta Sidor Barjo, Polresta Bes Sidor Barjo Atau di Polda Jawa Timur Apakah sejauh ini akan ada rencana rilis atau keterangan resmi Yang akan diberikan oleh pihak dari Polda Jawa Timur Terkait dengan operasi tangkap tangan ini? Sampai pukul 10 lebih 5 menit tadi belum ada keterangan itu Karena kalau kemudian ada rilis maka itu menjadi kewenangan KPK Karena operasi tangkap tangan